Paskah digelar penuh sukacita pebirsa oleh masyarakat di berbagai daerah. Di kota Jayapura, Papua, warga memperingati Paskah dengan pawai obor di jalanan kota. Sementara di Tangkerang, bantan ibadah perayaan Paskah berlangsung aman dan penuh hikmat. Ribuan jemaat dari berbagai gereja berjalan kaki sambil memegang obor. Mereka memutari beberapa ruas jalan yang ada di wilayah kota Jayapura. Jemaat didominasi oleh anak-anak berjalan sambil menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah melakukan pawai obor sambil berkeliling, masyarakat kembali ke halaman gereja dan menyalakan api unggun sambil terus bernyanyi. Makna pawai obor ini adalah merayakan hari kemenangan, di mana umat Kristiani yang percaya akan kebangkitan Kristus bersukaria karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Sementara itu di Gereja Kasih Karunia Cileduk Tanggerang, Banten, masyarakat menggelar Paskah dengan tema kebangkitannya, meneguhkan seluruh warga gereja untuk berdampak bagi Indonesia. Ini kenapa tema untuk Paskah Tanggungi, tema yang ini yang diusulkan? Iya, sehubungan dengan bangsa kita Indonesia yang baru saja melaksanakan pemilu, tema ini juga sebagai warga gereja kita terpanggil untuk menyatakan kasih Tuhan bagi masyarakat Indonesia karena gereja adalah bagian dalam berbangsa dan bernegara. Kita dihadirkan untuk menjadi teladan iman. Tidak hanya ibadah dan perayaan, ada juga permainan untuk menyemarakkan perayaan Paskah pada tahun ini. Dari Tanggerang, Banten, Jethro Wokamau, Anyus melamporkan.